Kementerian Pertahanan Rusia merilis informasi terbaru operasi militer khusus di Ukraina, tanggal 23 Juni 2022. Curu bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasenkov mengatakan musuh menderita kerugian cukup besar. Serangan yang diluncurkan oleh penerbangan, pasukan rudal dan artileri mengakibatkan eliminasi lebih dari 650 tentara Ukraiba, 17 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 3 kendaraan tempur dengan smerk MRLS, serta 17 kendaraan khusus hancur, kata Igor dikutip Tribun Timur. Unit Brigadi Mekanik ke-30 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Klinovoje, Republik Rakyat Donetsk, tinggal 50 persen personel sebagai akibat dari serangan yang diluncurkan Angkatan Bersenjata Rusia. Lebih dari 170 tentara dan perwira terluka parah dievakuasi oleh komando mereka dari daerah operasi, tambah Igor. Sementara dari pihak KIF, gubernur wilayah Lugansk, Sergei Gaida memposting di telegram resminya Ukraina mungkin harus mundur dari Lisychansk untuk menghindari pengepungan tentara Rusia. Beberapa waktu lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berjanji mempertahankan Lisychansk dengan kekuatan penuh dari serangan Rusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!